Assalamualaikum kawan kreasi Ceritanya Dua hari kemudian nih Kita ngobrol lagi Ceritanya Nah Kayaknya udah mau habis nih Nah yang dua hari yang lalu Kalian tonton itu kan ada pertanyaan Kenapa Adi keluar Tapi Yang saya tau nih Kang Hilal Adi keluar tahun berapa Adi keluar Adi mengundurkan diri Waktu itu Tahun 2011 Adi mengundurkan diri Tahun 2011 2003 itu Kalian selama 3 tahun vakum Anggap aja 2004 2005 2005 dan 2006 Oke apa dari 2004 2004 Jadi dia Dia waktu itu Minta izin Minta izin Ke anak-anak bawa Gue Mau Ngeluarin solo nih Ada Lagu-lagu Yang Apa namanya Yang gak bisa dituangkan di naf Di band Tapi sayang nih Harus keluarin Lu Sama siapa Yang masih sama Pro Sound Masih sama Pro Sound Dia harus keluarin nih Di album solo gue Anak-anak Welcome dong Anak-anak orang Oh yaudah sayang Yuk silahkan keluarin Jadi selama 3 tahun Naf Vakum itu Adi mencoba untuk Meriliskan Solo Solo album Oke Dengan perusahaan yang sama Dan masih perusahaan yang sama Dia solo Ceritanya dia solo Kalau masa 2 album deh 2 album dia solo Sampai 2005 2005 Ke 2006 Berarti 2005 itu Album Keduanya Ya Album keduanya 2005 2006 Dulu dia telepon Anak-anak Dia telepon anak-anak Guys Kumpul yuk Kangen nih Wah Gue juga kangen Kangen banget Sama si Hadi Karena Dari Dari Eh 2004 Dia solo itu Kita jarang ketemu Sebenernya macam Karena dia sibuk solo Dia sibuk promo Solo albumnya Kalau Saya Kalau sama anak-anak yang lain Sama anak-anak yang lain Ya sering gak temu Karena Vakum Ya ngapain lagi Paling studio Kayak tadi saya Studio Segala macam Nah akhirnya 2006 Kita Meeting Kumpul Kumpul yuk Kumpul di Kosannya Waktu itu masih ngekos Kosannya Adi Kosan Adi Yuk Gue udah habis nih Apa namanya Kontrak Solo Album gue Ya Gue udah free lagi Yuk Naf Jalan lagi Yuk Ngabung lagi yuk Tapi bentar Menyambung masalah komunikasi tadi Oh iya Waktu Adi Itu betul Di obrolkan kan Dengan band Gitu ya Yes Dari 2004 Itu berarti ya Ya pokoknya Dari 2003 Ke 2004 Itu Jadi kita udah habis Album 3 itu Udah habis masa promo Segala macam Dia baru ngomong Dia ngomong Gue minta izin nih Ada Banyak lagu Yang gak bisa dituangkan Dan yang gak dipakai Di NAF juga Sayang Ya kenapa enggak Gue rilis Itu maksudnya Itu dikomunikasikan Karena memang secara Tulis-tulisan lu kontrak Juga cuman 21 itu tadi kan Dengan nama NAF itu kan Jadi Kalian pun Oke silahkan Kalau lu mau solo Kita welcome Dan siapapun Anak-anak Kalau misalnya Mau bikin Solo project Sama siapa Atau gimana Ngabung Anak-anak Welcome Saya Ode juga Silahkan Selama Selama tidak mengganggu Memang tidak mengganggu Aktifitas Di NAF Selama vakum itu NAF memang tidak ada Off air Saya ada orang Ya Gini loh Saking mungkin Gatau ya Anak-anak Berpikir bahwa Kita udah ngasih izin Adi kok Toh kalau misalnya Kita off air Dengan nama NAF Dan vokalsi bukan Adi gimana Ya kan Ya akhirnya Anak-anak Ya bikin project Sama orang lain Sama pilih-pilih lain Saya juga Selama Adi Ngelarin Solo abungnya Ya Ya udah Solo abungnya Adi udah kelar Gue abung Ngejak ketemuan Ngejak ketemuan Akhirnya Kita Rekaman lagi Rekaman lagi Dan Adi Selama mungkin Selama dia solo Itu ngumpulin lagu Buat NAF Ngumpulin lagu Buat NAF Buat nanti Di album keempat Berarti ya Di album keempat Akhirnya Biasanya gini Biasanya Kalau dia ada lagu Store dulu Ke label Ini saya lagu Buat NAF Ada lagu Buat NAF Nih Dia dengerin Ya udah Mumpung Emang udah Solo abungnya Udah kelar Ya udah kalian Rekaman lagi dong Lagi lah NAF Jadi di Jakarta Di Jakarta Rekaman 2006 itu 2006 Kita rekaman Rekaman Kelar Kelar Pertengahan Mungkin Pertengahan 2006 Akhir 2006 Rilis Rilis Single pertama Waktu itu Kau masih kekasihku Kau masih kekasihku Single pertama Itu 2006 Dan kita Baru band lagi NAF Setelah 3 tahun Vakum Di Pro Sound Seritanya Pas 2006 itu Pro Sound Sudah tidak ada Mereka Bukan tutup Karena Ownernya Pak Yonatan Ini Bikinlah Trinity Bertiga Trinity Trinity Bertiga Sama Bu Acin Eh Pahandi Sama Satunya lagi Saya gak tau lupa Nah bertiga Bikinlah Trinity Artis pertamanya Ungu Gitu Di Trinity ya Band pertamanya Ungu Pas kita Kelar album Rekaman itu Kita Kelar album Rekaman yang keempat itu Kita harus Sain lagi Sain lagi Akhirnya ditawarin Mau masih Oh Sorry Pro Sound Masih ada Cuma Sudah tidak Ya Tidak produktif Mau tetap Masih di Pro Sound Karena Pro Sound Memang masih ada Apa Masuk Trinity Gitu kan Tawarin Akhirnya Kita Sosok inilah Lihat dulu Ungu gimana Gitu Wah Ternyata pas Lihat umu Bagus banget Bagus banget Promonya bagus Segala macem Akhirnya Kita ambil Trinity Yudah Kalian sign Trinity Kita sign Trinity Dari situ Berapa album Dua Kalau gak salah Dua album Dua album Album keempat Itu Akhirnya Kemulah Bukaan Alhamdulillah Dari situlah Naf Mulai Apa Nau Mulai Meledak Meledak Enggak Cuma Mulai Mulai Orang Alhamdulillah Meledak Ya Yang kamu Menemukan It's Kedua Single Yang kamu Menemukan Dari situ Alhamdulillah Bagus Penjualan Bagus Dulu Masih CD Masih Ini kan Penjualan Bagus Sampai Alhamdulillah Kita Dapat Double Platinum Ya Dari situ 2007 2007 Eh 2008 Berarti ya 2008 Kita album Kelima Album kelima 2009 Atau 2010 Saya lupa 2010 Kita Album Live Akustik Album Live Akustik Album Live Akustik Abis Album Live Akustik Itu Adi keluar Mengundurkan diri Tahun 2011 2011 Adi Apa namanya Mengundurkan diri Mengundurkan diri Benar Mengundurkan diri Mengundurkan diri Benar Benar Soalnya saya denger-denger Lu mecat dia Nah Oke Oke Jadi Yang benarnya Dipecat Atau mengundurkan diri Jadi gini kawan kreasi Ini perlu diluruskan Saya luruskan Saya luruskan Ini perlu diluruskan Ini harus diluruskan Karena Karena Beberapa Beberapa Apa Berita Beberapa berita Video Media Youtube Segala macam TV Memberitakan bahwa Naft Yang pecat Adi Memberitakan itu Memberitakan itu Dan Dan Adinya pun Saya Saya pernah Pernah Lihat videonya Seolah-olah Seolah-olah Kata-katanya memang tidak Tidak Naft Mengundurkan diri Seolah-olah Naft itu memang Memecat Dia Seolah itu Dan Saya perlu luruskan Kalau Keluarnya Adi adalah Dengan mengundurkan diri Mengundurkan diri Di 2011 Dan Mengundurkan diri Di 2011 Dengan Via SMS Kang Herman Kayak vokalis Kang Herman Tapi Kang Ngomong dulu Gak Puntan Ngomong dulu Gak Maksudnya Kang Christianto Ke Teman-teman Jamrud yang lain Bahwa Saya mau Keluar Mengundurkan diri Gitu Waktu itu Langsung SMS Langsung SMS Langsung SMS Keanak-anak Ini juga Ya SMS keanak-anak Dan saya yang pertama Ditelepon sama anak-anak Karena Karena Selama Saya Ngekos di Jakarta Waktu itu 2010 2011 Itu saya ngekos Kita ngekos di Jakarta Naf yang dari Bandung Anak-anak yang dari Bandung Kalau di Jakarta Kalau ada acara Kalau ada apa Kita ngekos di Jakarta Dan satu kosan Kita sama Adi Saya Adi Ade Satu kosan Dan Ya mungkin Kenapa anak-anak Telfon saya Pas terima SMS Dari Adi Bahwa Isinya adalah Adi mengundurkan diri Segala macam Anak-anak yang lain Naf Telfon saya Karena Saya satu kosan Maksudnya Orang terdekat Orang terdekat Dan bareng-bareng Terus Siap hari Siapa tau ngomong Kenapa Siapa tau dia Cerita Apa Gitu Saya juga dapet Kan SMS Saya baca SMS Pagi-pagi Itu kalau masalah Saya baca SMS Teman-teman Begini-begini Saya mengundurkan diri Saya juga kaget Kaget Saya gak kaget Wah Ada apa ini Ada apa ini Tapi saya udah Simpen dulu handphone Saya Saya merenung Gak lama merenung Gak lama ngelamun Anak-anak telepon Daddy Daddy telepon Halo Lel Gue terima SMS Dari Terima lah Ada apa sih Kok tanya gue Gue bilang gitu kan Kok tanya gue Lalu kan yang Satu kosan Yang sering Barang-barang Sama Adi Siapa tau Dia cerita ke lu Kalau dia punya masalah Enggak Gue bilang Dia Walaupun gue sekosan Sama dia Maksudnya Di tiap hari bareng Dia gak pernah cerita Untuk Ini Soal ini Gue bilang Yang bener Serius Gue bilang Ode Tiba-tiba telepon Gue Enak nih Lel Tengah tuh Saya tanya Gitu Tengah tuh Kan Ente Si Adi kan Satu kosan Tiap hari bareng Gak tau Dia gak pernah cerita Gue bilang Gitu Ya udah Akhirnya Akhirnya Balikin lagi Ke Webel Balikin lagi Kita tanya Otomatis ke Lebel Siapa tau Adi kan minta izin Ke Lebel Langsung Kalau dia mau Keluar Nah kita tanya Ke Lebel Lebel pun gak tau Tiba-tiba Dia pengen keluar Dan di iakan Sama Lebel Sama Lebel Di iakan Oke Diokekan Sama Lebel Diokekan Akhirnya Lebel Kan Juro Ya udah Kalian Ngobrol Siapa tau Ada apa-apa Gitu Kita juga Gak bisa Nyimpulin Ini ada apa Gitu Gak bisa nyimpulin Kalau gak denger Langsung dari Adi Akhirnya Akhirnya kita Di kosan Kamar itu dikunci Kamar itu dikunci Dibiarin kita ngobrol Di dalam Ngobrol sampai Tuntas Ada apa Gitu kan Akhirnya kita ngobrol Di dalam Kita ngobrol Ya kita tanya dong Di Ada apa Iya kan Kenapa lu keluar Awalnya gitu Gak kok Dia bilang gak ada apa-apa Ini masih terliang Masih terliang Dia ngomong itu Masih terliang Bahasa Maksudnya omongan dia Kalau dia tuh Gak ada apa-apa Sama Naf Pertanyaannya adalah Kalau gak ada apa-apa Kenapa harus keluar Iya kan Gak ada apa-apa kok Nah kenapa lu keluar Gitu kan Maksudnya kenapa lu Mengeluarkan diri Gue pengen aja Mengeluarkan diri Dan lu mau ngapain Gitu Dan kita disitu Kita disitu Saat itu Ya gak Gak turun-turun amat juga Naf Justru padahal Lagi naik loh Yang lah naik itu 2006 2006 ke 2007 Kita itu Pas ada keluar itu Album live akustik itu Ya memang Kita makanya Kita bikin live akustik Jadi lagu-lagu Lagu-lagu hits Dari album pertama Sampai album Di akustikin Di akustikin Karena memang kita lagi Ya turun lah Memang Saat itu turun Dan gak turun-turun amat kok Gitu loh Makanya kita bikin lagi Abum itu Kita bikin abum itu Gak turun-turun amat Kenapa lu harus keluar Gitu Pertanyaannya gitu Ke anak-anak Dia ke Gak ada apa-apa kan Nah terus Kalau lu keluar Atau menurkan diri Lu mau ngapain Gitu kan Dia bilang Saat itu Ini masih tingg rian Saat itu Dia bilang Saya balik kampung Balik Makassar Balik Makassar Saya membantu bokap Di kampung Membantu-bantu Pokoknya Mau Urusin semua Urusan bokap Di kampung Waktu itu Karena Waktu itu Ibunya Udah malum Nah Kita Kita sempat Nahan-nahan loh Maksudnya Nahan Udah lah di Kalau ada apa-apa Sama kita Yuk selesaikan disini Di satu kamar kos Yang kecil kan Satu kamar kos Kalau ada apa-apa Yuk selesaikan disini Gitu Kalau lu memang Ada masalah sama gue Kata Deddy Sama Hilal Sama Ode Sama Ade Ngomongin disini Biar kita selesaikan disini Biar lu gak jadi keluar Gitu loh Ya kan Kan enak loh Dia kan gak ada Kita Mempertanyakan apa lagi Orang dia Bilang Gak ada apa-apa Tapi itu masih punya Punya Kewajiban Kalian Untuk meriliskan Album Masih Off air Yang kita harus Yang kita harus selesaikan Disitu Off air Karena kan Karena kan kita justru malah Saat Adi keluar itu Kita lagi promo album Akustik itu Belum selesai loh Masa promonya Masa promonya Belum selesai Masih Masih baru 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 rilis Kita masih promo Ya TV-TV Segala macam Gitu Radio Dan Apa namanya Pak justru malah pada saat promo itu Adi membutuhkan diri Pertanyaan besar dong Orang kita lebih promo Kayak gitu Ini ada apa Dan kalau saat itu Di kosan itu Di kamar itu Adi ditanya kan Adi Kalau ada apa-apa sama kita Yuk Selesaikan disini Dan adi bilang Nggak ada apa Sampai dibuka lagi pintu itu Tidak ada apa-apa Dan kalian masih bertanya-tanya Iya ya naun Dan setelah Yaudah Disitu kan kita memutuskan sendiri Terpaksa memutuskan Kalau memang tidak ada apa-apa Kan kan Ya Yaudah Berarti adi keluar Dan kita disitu Salam-salam Baiklah Saat itu ya Saat itu Di dalam kamar itu baik Karena memang Ya maksud gue Gini loh kan Di dalam kamar Di dalam kamar itu Kita gak nge-nemu solusi Solusinya adalah Adi keluar Kita gak nge-nemu jawaban Dari adi Nge-nemu Yang jelas Adi Tanda kutip Tidak ada apa-apa Sama kita Dia pengen keluar Gitu Udah Akhirnya Buka pintu Ya kan Buka pintu Kita langsung ke label Kita langsung ke label Karena label nyuruh Yaudah Kalau udah Kalian udah selesai disitu Apapun putusannya Adi keluar apa enggak Kalian tetap ke label Saya ke label Eh kita Berempat berarti Berempat ke label Berempat ke label Kita ditanya satu-satu Sama Bos Ya kan Sama Pak Yenatan Itu pribadi 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 Bukan atas nama naf Pribadi Satu-satu bahwa Hilal Mau lanjut apa enggak Di naf ya Mulanjut apa enggak Di naf Saya mau Dedi Ode Ada yang belum Belum ngasih keputusan Entah apa Pertimbangannya Mungkin dia akan ngeband lagi Atau gimana Akhirnya Akhirnya ya Ada juga oke Lanjut Kalau lanjut Berarti harus cari vokalis Berarti harus cari vokalis Nggak mungkin kan Adi vokalis lagi Gimana caranya ya Akhirnya Label urusin Dengan membuka audisi Vokalis Naf Label ya Bukan kalian Label Label yang urusin Label yang buka audisinya Dan Dengan Dengan Mengirim Sample Vokal Sample suara Di Via CD Ya gitu Suntah Selalu menerusin Kawan kreasi Jangan Jangan nanya ke kawan kreasi lah Gue mau nanya ke lu aja Men Ke lu aja Kang Herman Kau aja pap Percaya nggak Kalau adi keluar Nggak ada apa-apa Gue mah nggak percaya Hah Gak mungkin Nggak mungkin Nggak ada apa-apa Ya Tapi mungkin Tapi mungkin gini Mungkin lu nggak tahu Emang lah Iya Iya kan Karena Karena dia bilang Nggak ada apa-apa kan Gitu loh Makanya Makanya Kita udah Udah nahan-nahan Kita udah Udah tanya Beberapa kali dia Ada apa Gitu loh kan Yang menyebabkan Lu mengundurkan diri Gitu kan Ada apa Kalau ada apa-apa Yuk Kita Discuss disini Di kamar Kosan gitu Ya karena gini Kang Herman Coba ada ditulis ya Lies ya Adi NAF Adi X NAF Iya Adi X NAF Adi X NAF Jadi biar Biar maksudnya Kenapa kamu keluar Ada apa Karena kan mereka Sebagai band Kan nggak tahu Karena Adinya Nggak ngomong Tapi mungkin Alasan Adi Yang Gue nggak Demen Dengan Apa Aturan main Misalkan Gue nggak demen Dengan aturan main Nih Atau nggak Ya di band Kan pasti Wajar Kalau ada seperti itu Tapi kalau ternyata Kalian Masih Sampai saat ini Berarti kan Masih bingung Ya makanya Makanya sorry ya Makanya setelah itu Makanya ini harus diluruskan Itu Nah itu cerita Yang Saya Alami ya Saya alamin Cerita itu Adi Ngomongnya Tidak ada apa-apa Setelah itu Dia kan Dia kan ngomong Di situ Di forum itu Di dalam Kamar kos itu Dia ngomong Dia akan balik kampung Segala macam Kalaupun saya di musik Saya akan di belakang layar aja Itu masih tanging Saya akan di belakang layar aja Ya Jadi di produser lah Segala macam Oke Kalau gitu Lu masih tetap Berada di jalur musik lah Gitu Sesengkanya Gitu Tiba-tiba Udah Kita juga Naf udah nemu vokalis baru Arda kan Udah nemu vokalis baru Adi Keluar Solo albumnya Nggak balik kampung ya Nggak balik kampung Kang Nggak balik kampung Nggak balik kampung Pak Kan Geria Wiwah Kalau nggak salah rumahnya Pak Tetangganya saudara gue juga Oh iya Di situ Kang Sorry ya Kang Tahu rumahnya Adi ya Tahu Saya demi Allah Nggak tahu rumahnya Adi Oh iya Yang sekarang ya Yang sekarang Kalau yang dulu Yang sekarang Tapi Gue tahu Setahun yang lalu lah Di situ kok Di mana itu Pas daerah Itu daerah Ujung berung naik ke atas Oke Apa ya Maksudnya pada suka Pada suka Pada suka Saya belum pernah Saya belum pernah Selama Selama Pokoknya selama Adi Mengundurkan diri Alhamdulillah Hilang aja gitu Ya kalau misalnya Kalau Makassar apa ya Manggil Kalau bangun kan A Daeng Daeng Ya Daeng Adi Kalau seandainya Menonton juga Ini Kita ngobrol-ngobrol Kenapa kok Daeng Adi Tidak ada Di NAF Sementara Fans-fansnya NAF Itu apa namanya NAFELO Sementara NAFELO kan Kata mereka Bahwa NAF Itu adalah Adi Bahwa Adi itu Adalah NAF Jadi tidak bisa Dipisahkan Nah Walaupun memang Sekarang juga Ada Arda kan Arda Suaminya Tantri Itu Arda suaminya Tapi waktu Waktu Arda Itu nanti episode 3 Kan Lama juga Pencarian Pencarian Vokalis NAF yang baru itu Dan kenapa Arda Dan kenapa Arda Itu setelah Menikah Jadi Nah Kan Tantri Mau sekarang Nanti Pak Mau sekarang Mau nanti Pak Lanjut Lanjut Nah Arda Oke Itu skip dulu Adi keluar Adi keluar Karena Adi bilang Nggak ada Apa-apa Nanti Nanti sama Daeng Adi aja Cerita ya Boleh Tapi Dari saya Itu ya Maksudnya Yang saya alamin Bahwa Adi ditanya Nggak ada Apa-apa Dan dia Memutuskan Untuk balik kampung Ternyata Masih solo Masih nyanyi Berarti yang Yang kita denger Teman-teman Yang kita denger Bahwa Bahwa mereka Sudah Mengeluarkan itu Ternyata Menurut Drumernya Sebetulnya Adi yang Mengundurkan diri Itu Ya itu Komunikasi Sebetulnya Balik lagi Komunikasi Tadi Karena Ini tidak ada Di infotainment Belum ada Di infotainment Nah Sorry Kalaupun ada Itu tadi Kalaupun ada Di infotainment Versinya Yang katakan Dix tadi Bahwa Adi Dipecat Sama naf Makanya Saya lurusin Di sini Saya lurusin Di sini Bahwa Adi bukan Dipecat Sama naf Kita Tidak ada Niatan Buat Mencat Justru Malah Waktu itu Kita Lagi Tidak Turun-turun Amat Mau Naik Lagi Saat itu Malah Dia Ngomong Ke label Bukan Ke kita Setelah Ke label Baru SMS Ke kita Gitu Kronologisnya Tapi Apapun Itu Ceritanya Mudah-mudahan Dain Adi Sehat-sehat Di sana Mudah-mudahan Segala Rencananya Juga Dimudahkan Mudahkan Dilancarkan Yang penting Sekarang kan Yang sebetulnya Yang membuat saya rame itu Yang ingin saya tahu Pelajaran buat saya Semua Bukan Bukan Sumber Semua teman-teman Yang diajakan Ngobrol Di ruang Bicara ini Memberikan edukasi Bagi 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 Apalagi Mungkin Buat Buat Kawan kreasi Semua Juga Bapak Bermain Band Itu kan Ada Ada Lika Likunya Ada Apa Ya ini Makanya saya sebut Sebagai edukasi Jadi Untuk bisa saling menjaga Untuk kalian Yang sekarang Sedang Mempunyai band Apalagi Sedang Di atas Nah Sekali lagi Kang Herman Saya pengen Ngobrol sama Is ya Karena Di saat Payung Teduhnya itu Naik Kenapa kok Is keluar Nah Seperti itu Jadi Sayang loh Ini kan Lagi naik Belum tentu Payung Teduh Tanpa Is Bisa senaik itu Atau Bahkan Isnya sendiri Dengan solo karirnya Bakal senaik itu Belum tentu juga Nah itu Mungkin Apa tuh Silahkan Kan tadi dibilang Bahwa Semuanya kan Berawal dari Komunikasi yang baik Betul Kang Hilal pernah Nggak Merasakan Asalnya Ya Namanya Hubungan Band Ada komunikasi Yang nggak berjalan Ada permasalahan Sehingga Misalnya Ya nggak ngobrol Atau apa Pernah nggak Sama Adi Mas Formasi itu Sebelum Arda Saya dari 2000 Album pertama Naft Saya ikut Sama Naft Sebagai Adicional Sampai Sebelum Adi Menurutkan diri Belum pernah Saya Miss Bukan miss Apa namanya Tidak ada Apa namanya Komunikasi jelek Sama Adi Sama siapapun Sama Dinaf ya Sama Dedi Sama Ode Sama Adi Pernah Tapi ada Satu Apa namanya Satu waktu Satu waktu Sebelum 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 Adi Apa namanya Mengundurkan diri Mengajukan pengunduran diri Ke label Karena kan harus ke label Mengajukan pengunduran diri ke label Sebelum itu Malah justru saya Apa namanya Ada Kurang komunikasi Sama Adi Kehilangan komunikasi Kehilangan komunikasi Sama Adi Maksudnya Adi Di mana Lu di mana Atau Ini 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 gue Ini Adi Dan Sorry ya Apa Temen kreasi ya Kawan kreasi Sorry ya Lu kalau pernah ngerasa Duduk Saya Ini temen lu Terus kalau Kalau temen lu Nggak ngajak ngomong Atau nggak ngomong Nggak ngobrol sama sekali Gimana sih pesannya Ini temen lu Temen Temen gue Gitu loh Ini disini itu temen gue Dan ini Dan kita selama Sorry ya Berapa hari Bukan Satu jam Dua jam Tiga hari Nggak ngobrol Gimana rasanya Oh Lu yang nengajakin Ngobrol gue Atau gue Nengajakin Ngobrol gue Sama Adi Saya Sorry ya Adi Di belakang Ada adik Karena kita Dalam satu mobil Dalam satu mobil Belakang Jok belakang Di kursi belakang Ada adik Di depan Ini ada Road manager Sama sopir Kita Ditenangi Berdua Dan Kita Nggak ngobrol Kita Nggak ngobrol Disitu Sebelahan Gini Aslanun Begini Kita Nggak ngobrol Dan ini Dan ini Nggak Nggak ada Satu orang pun Anak-anak Naf aja Yang lain Kecuali Ade Anak Naf yang lain Nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu Nggak ada yang tahu Kecuali Ade Kecuali Ade Ade tahu Karena Ade ada di situ Dan Adi Sama Ade Ngobrol Tapi sama lo enggak Sama gue enggak Apa yang Apa kesalahan apa Gue enggak tahu Serius Gue enggak tahu Gue enggak tahu Ada apa Salah apa Salah Apa Itu sebelum Apa mungkin Itu kali Eh enggak juga ya Enggak maksudnya Yang buat Ade Mengururkan diri Gara-gara Loh Kalau Orang-orang saya Gini loh Kronologisnya gini loh Saya Kita ada Biasanya Kalau Saya kan Naf ini Yang dari Bandung Saya Adi Ade Dari Bandung Kalau ada acara Promo Di Jakarta Kita ngekos di Jakarta Dan kita Biasanya Kebiasaan kita Kita adalah Barang berangkat Satu mobil Satu mobil Rental Satu mobil Rental Sekali Ngedrop doang Ngedrop doang Ke Kosan Di Jakarta Kita bareng Biasanya Biasanya Adi Mobil rental Itu jemput Adi Adi Terakhir gue Terakhir gue Karena rumah gue Deket Langsung ke tol Jadi Cimaik Biasanya begitu Setiap Kita berangkat Ke Jakarta Kemana pun Sampai Kebiasaan kita Kita bertiga Sama road manager Kita berangkat Saya dijemput Terakhir Ceritanya Saya dijemput terakhir Sebelum masuk tol Saya dijemput Saya masuk mobil Biasanya Biasanya Buka pintu Saya hello Assalamualaikum Pasti Siapapun Saya mencoba Masuk mobil Kadang Biasa aja Dikabarin Besok Ada TV Ada TV Oke Siap Siap Jemputan Datang Yuk Road manager Saya Mobil Masuk mobil Saya biasa Langsung ke tengah Karena di depan Pasti Road manager Saya langsung Buka pintu Yang belakang Yang tengah Saya masuk Saya nyapa Adi Sama Ade Ade Di belakang Dia langsung Memposisikan Jadi di belakang Karena ini Buat Saya gak tau Ini Ini langsung kosong Karena kalau misalnya Saya langsung loncat Susah mungkin Jadi adi Langsung memposisikan Di belakang Duduknya Ini juga kosong Ini adi Saya masuk Langsung Duduk Halo Halo Itu dong Secara normal Orang Pembetulan Teman Halo 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 Itu misalnya Nggak dapet Balasan Nggak dapet Jawaban Saya bilang Saya bilang Ada apa nih Oh yaudah Mungkin Mungkin Saya husnuzon aja Disitu Oh Adi mungkin Nggak banyak pikiran Saya ngobrol sama Ade Ade Pelak Langi belakang Oke Udah Berangkat lah Ke Jakarta Dari Bandung Masuk tol Dari Jumahi dong Berarti Dari Baros Masuk tol Dari situ Dari Dari depan rumah Saya masuk tol Nyampe Jakarta Kebayang nggak Saya ngobrol sama Ade Dan Ade pun Tidak mengajak ngobrol Itu berarti Perjalanan Kalau masuk tol Dua jaman lah Tapi kalau Obrolannya diterusin Nggak perlu Kalau buat rumah Nanti aja kita Ngobrolnya Off air aja Ngobrolnya Off air aja Nah Yang lebih penting Buat saya Oke Ade Sekali lagi Dayang Ade Selamat malam Mudah-mudahan Sehat disana Dengan masuknya Arda Oke Saya pengen Saya pengen Move on nih Oke lah Masalah Ade ya Oke selesai Saya pengen Move on nih Oke lah Masalah Ade udah selesai Nah Belum sih Kalau selesai ya Udah selesai Nanti kita panggillah Nanti Nanti Mungkin yang tadi itu Prank Oh iya Waktu itu Memang belum Belum musim prank Belum musim prank Prank Jadi Saya gak kepikiran disitu Saya gak kepikiran Kalau Enggak Karena memang Gak ada prank-prankan dulu Gitu loh Tahun segitu Ternyata pas Ade Nanti kesini Ngomongnya Hilal Gue ngeprank Anjir Berapa puluh tahun Gue ngeprank Dan baru dibuka Oke Oke Nah Move on nih Kang Hilal Ceritanya nih Karena Kawan Kresi juga Pengen tahu Termasuk kita-kita Yang ada disini Dengan Keberadaannya Arda Gitu Saya pengen Agak Kupas-tuntas nih Karena Sampai saat ini Kan Arda kan Vokalisnya Naf itu Arda Kan Gitu Nah Kang Hilal Harus menceritakan Dari awal Sampai Saat ini Gitu Dan mungkin Kawan Kresi juga Nanti bakalan Ketawa nih Maaf Kalau sekarang Saya tembak Dari sekarang aja Mungkin nanti Di episode berikutnya Naf Akan main Di acaranya Stage on the air Ruang Kreasi Nih Amin Amin Jadi Ada Beberapa Talent Juga Apa Ngomong apa Yang tadi Baru rilis kan Iya Dia kan baru Baru rilis Jadi Nanti Promosikan juga Oke Alhamdulillah Alhamdulillah Akhirnya promo juga Promosikan juga Albumnya Mewakili teman-teman Naf yang lain Karena Sebetulnya Tadi ada yang Keskip sih Sama saya Keluarnya Dedy Oh iya Tapi Nanti deh Sebelum Gini Konkreasi Sebelum nanti Kang Hilal Ngobrolin Bagaimana Masuknya Arda Ke Naf Ada sedikit Ulasan Kenapa Dedy pun Keluar dari Naf Pada saat itu Jadi gitu Konkreasi ya Jadi sampai disini dulu Sampai ketemu Dua hari kemudian Terima kasih telah menonton